Putri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang berinisial TAZ beberapa waktu lalu dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Asal mula pemeriksaan swab Putri Gubernur beserta keluarga ketika mengadakan swab mandiri dalam rangka melakukan pengurusan administrasi surat izin keluar masuk ke Jakarta beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya keluar hasil bahwa TAZ tersebut terpapar COVID-19. Mikran Antariksa, selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bangka Belitung mengatakan, TAZ terpapar COVID-19 sudah cukup lama, tapi dengan kondisi imunitas yang baik, virus yang ada di tubuhnya sudah melemah dan tidak berpotensi untuk menular. Pasien berdasarkan hasil pengurusan PCR yang positif tersebut, nilai CV-nya sangat tinggi, yaitu 40. mendekati normal, sehingga ketika swab pertama positif itu masih dalam kondisi tinggi. Bisa dikatakan, T terpapar ketika masih di Jakarta, tapi dengan kondisi imunitas yang baik, maka ketika sampai di rangka virus yang di tubuh sudah mulai melemah. Sehingga setelah hasil pertama tadi, kondisi virus tersebut sudah melemahkan dalam maut ke dalam tahap penurunan dan normal. Selanjutnya, pada hari Kamis lalu dilakukan wawancara untuk penyelidikan epidemiologi oleh tim dari Dinkes Bangka Belitung, Dinkes Bangka Tengah, serta dari Rumah Sakit Umum Provinsi Insinyur Soekarno, dan melakukan swab kedua dan ketiga kepada TAZ dengan hasil negatif. Dari Kota Pangkal Pinang, Eji Andino Dika, TVRI Bangka Belitung melaporkan.